Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata menangis itu indah Suatu ketika Rasulullah SAW Bercerita tentang seorang yang tampil sebagai yang merindukan Allah SWT Sebagai yang menuju rida Allah SWT Dan sebagai yang berharap kepada Allah SWT Akan tetapi Ia adalah orang yang tidak peduli terhadap dosa Dan tidak pernah menyesali atas kesalahannya Lalu Rasulullah SAW berkata Bagaimana doanya akan terkabul? Bagaimana harapannya terpenuhi? Bagaimana kerinduannya terobati? Sementara dia adalah orang yang kemar dengan dosa Makan dan minumnya dari yang haram Serta berpakaian dari yang haram Sahabatku Dari gambaran perilaku tersebut bisa difahami Artinya Ada yang menghalangi langkah-langkah kita menuju Allah SWT Dan ada yang menghambat perjalanan kita menuju keridoan Allah SWT Yang berjuang dengan sungguh-sungguh dalam menempuh jalan Menuju Allah SWT akan menemui kesiasiaan Jika ia tidak sadar akan adanya penghalang serta berusaha untuk menghilangkannya Penghalang itu adalah dosa Dan untuk menghilangkannya adalah dengan bertawabat Maka tawabat adalah hal pertama dan utama yang harus dilakukan bagi seseorang yang ingin menempuh jalan menuju ridha Allah SWT Dan yang bisa bertawabat Hanyalah orang yang pernah merenungi dosa-dosanya Serta menyadari kesalahannya Renungkanlah wahai sahabat Bagaimana bisa bertawabat orang yang tidak pernah menyesali dosa-dosanya Dan bagaimana bisa menyesal orang yang tidak pernah merenungi kesalahannya Merenungi bahwa kesalahan adalah sebab murka Allah SWT Dan jika Allah SWT murka Maka Allah SWT akan menyiksanya Sungguh Dosa sebesar apapun jika disesali lalu memohon ampun dengan sungguh-sungguh Maka Allah SWT akan mengampuni Begitu juga Dosa sekecil apapun jika tidak pernah disesali Maka Allah SWT tidak akan mengampuni Yang telah bertawabat akan kembali bersih seperti yang belum pernah berdosa Yang telah bertawabat menjadikan syaitan sangat menyesal dan kecewa tiada terkira Bahkan Satu hal Yang menakjubkan bagi Rasulullah SAW adalah Orang Yang terjerumus dalam dosa dan bermaksiat Lalu ia bertawabat di saat ia Masih mudah Dan memiliki banyak peluang untuk terus melakukan dosa tersebut Sahabatku Pernahkah kita merenung Jika kematian menjelang sementara dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah SWT Sudahkah kita sadari Jika dosa belum diampuni Itu artinya Allah SWT akan menyiksa kita di alam barzah Dan akan dilanjutkan dengan seksa di akhirat kelam Alangkah mengerikannya seksa dan murka Allah SWT Sudahkah kita menangis di tengah malam saat kita mengadu kepada Allah SWT Sudahkah kita menangis saat kita teringat dosa-dosa Sudahkah kita menangis di saat kita memohon ampun kepada Allah SWT Jangan ragu dengan Allah SWT Allah SWT akan mengampuni dosa sebanyak apapun jika kita menyesalinya Dan Allah SWT tidak akan mengampuni dosa sekecil apapun jika kita tidak menyesalinya Sungguh Saat terindah adalah saat menitikkan air mata penyesalan atas dosa-dosa Dan mata yang menangis karena takut murka Allah SWT Tidak akan menangis lagi kelak di akhirat Di saat mata-mata orang berdosa pada menangis Menangislah Menangislah karena dosa-dosa Jika kita belum bisa menangis maka berusahalah terus untuk menangis Dan jika kita masih tidak bisa menangis maka menangislah karena kita telah tidak bisa menangis Sebab saat itu hati kita teramat keras Dan sungguh hati yang keras bukanlah lahan yang subur Untuk menanam kerinduan dan cinta kepada Allah SWT Hati yang keras akan subur dengan lumut ketakaburan Yang hanya menjauhkan seseorang dari menerima dan menginsyafi kebenaran Menangislah wahai sahabatku Untuk menyesali semua dosa-dosa yang telah kita perbuat Itulah tangisan indah Tangisan penyesalan Buya Yahya Wallahuaklam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh